Untuk memperingati hari mata sedunia, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan sejumlah optik, melakukan pemeriksaan kesehatan yang diikuti ratusan warga Palangkaraya pada hari Minggu. Sebanyak 700 peserta yang terdiri dari masyarakat dan mahasiswa antusias pengikutinya. Selain memeriksa kesehatan mata, pasien yang mengalami gangguan penglihatan mendapat kacamata gratis. Suprihatin, warga Palangkaraya menyambut gembira pengobatan dan pembagian kacamata gratis, karena sangat membantu warga kurang mampu. Saya pemeriksaan karena faktor usia, saya meriksa gula darah saya, tensi saya, mata juga. Untuk mata ada minus gak? Saya ada minus, ada plusnya juga, ada silinder. Udah berapa lama kejalannya? Sebenarnya sudah lama, tapi ini kebetulan ada kan, jadi kenapa gak kita manfaatkan karena sudah difasilitasi. Berarti sangat membantu? Sangat membantu sekali. Harapannya apa sih Udang Kegiatan? Harapannya ya untuk kayak gini sering-sering diadakan lah. Harlina, Kepala Puskesmas Bukit Hindu mengatakan, kegiatan ini merupakan program pemerintah untuk menjangkau langsung warga yang sakit. Kegiatan yang digelar di sebuah pendopo di Jalan Kepala. Gurame Palangkaraya berlangsung hingga sore hari. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Syahrul Mubarok melaporkan.